Lagi kangen sama jajanan abang-abang SD, kita bikin tahu gulung alias telur gulung yang isinya tahu Kita cobain ya Kita celup dulu ke sausnya Langsung berasa kayak habis beli dari abang-abang depan SD, ngangenin banget Gimana cara bikinnya? Langsung aja Oke, pertama kita rebus dulu tahunya Di sini gue pakai tahu putih, kalau mau pakai tahu yang lain juga boleh Masukkan airnya Sekarang kita masukkan tahunya Oke, kita masak sampai dia matang Terus udah gitu sampai si tahunya agak mengeras Untuk jenis tahunya kalian bisa ganti jadi jenis tahu yang lain Kayak misalnya tahu kuning, atau mau pakai tahu semedang, atau mau pakai tahu bulat juga bisa Coba-coba, mau pakai tahu sutra terserah kalian Bebas, sekreatif mungkin Oke, udah matang tahunya, kita angkat Oke? Oke? Udah selesai, kita potong-potong Sekarang kita tusuk-tusuk Si tahu ke satenya Kita potong-tusuk Oke Kemenisi campuran telurnya Ini ada telur ayam Gue punya tiga Kita pecahkan Ada kaldu bubuk Terus ada garam Kita kocok Untuk takeran seasoningnya Yang kayak lada, garam, sama kaldu Itu disesuaikan sama Suka-suka kalian Jadi misalnya suka asin, garamnya bisa dibanyakin Kalau misalnya suka lada Suka pedas lada gitu, bisa dibanyakin juga Kalau mau tambahin gula Biar ada Kayak hint of Manisnya, oke Yang penting udah keaduk rata Sekarang tinggal kita goreng-goreng Oke, sekarang telurnya mau gue masukin Gue pindahin ke dalam botol Nah, sebelum dipindahin ke botol Kalau emang punya corong, bisa langsung masukin Lewat corong Berhubung gue nggak ada corong Jadi ini kita masukin aja ke sini dulu Kita pindahin ke gelas yang ada moncongnya Baru kita masukin ke dalam botol Oke Ini udah tinggal kita tuang ke dalam penggorengan Tapi sebelum kita tuang ke dalam penggorengan Kita pastiin dulu minyaknya udah panas Cara buat ngecek Minyaknya udah panas atau belum Cari kayak sepotong kayu gini Atau bisa juga pakai sepatula kayu Dimasukin ke dalam minyak Nah, kalau dia udah berbuhih kayak gini Udah berbusa, berarti tandanya dia udah panas Tapi kalau dia belum berbusa Berarti belum panas Tungguin sampai dia berbusa kayak gini Jadi gue akan masukin telur Terus digulung pakai tusukan yang udah dikasih tahu tadi Oke Jadi! Untuk ketebalannya Kalian bisa disesuaiin Suka-suka kalian Jadi kalau mau tipis Tinggal telurnya didikitin aja Kalau mau tebal kayak gini Telurnya dibanyakin aja Oke, sip! Selesai Kita potong daun bawang buat garnish-nya Ini gue pakai yang ini aja Ini cuma buat taburan Kalau misalnya mau diganti pakai yang lain Kayak mau pakai bawang goreng Mau pakai yang lain juga bebas Untuk sauce-nya kalian bisa dicampur sauce tomat juga Atau mau pakai mayo pedas Terserah aja Ini ada 1 sendok makan Saus sambal Kita tambahin Wah! Agak bece Oke! 3 sendok makan Saus sambal Sama 1 sendok makan mayo Kita aduk Kita campur Nah! Kalau di abang-abang Biasanya mereka Si sauce-nya itu encer Jadi Dan nggak pakai mayo Jadi cuma sauce sambal Terus dikasih air Terus biasanya kan dimasukkan ke dalam plastik Nanti jadi kayak kuah Kuah cakwe gitu Tapi lebih kental Oke! Kita pindahkan Sauce-nya Kita susun Si telurnya Kita tabur pakai Daun bawang yang sudah kita potong tadi Sudah jadi Tahu gulungnya Jadi sebenarnya Ini tuh telur gulung Yang di dalamnya ada tahu Gampang banget cara bikinnya Kalau buat yang lagi kangen Sama jajanan abang-abang SD Nah! Kalian wajib banget coba Bikin ini Thank you banget Udah nonton website kita kali ini Jangan lupa nonton website yang lainnya Yang penting tetap di Masak.TV My ne Maks Show Bambu 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 Terima kasih.